keluarkan ilmu kamu coba saya ingin tahu ilmu apa yang diberikan ratu kamu ke kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya setia Alhamdulillah saya bisa kembali untuk menghibur anda semua dimanapun anda berada yang sedang sakit mungkin mudah-mudahan cepat sembuh diangkat penyakitnya oleh dan mungkin yang lagi beraktivitas semangat terus untuk beraktivitas untuk mencari pundi-pundi 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 uang walaupun sedikit kita syukur sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit yang penting jangan longsor kalau longsor bahaya nah ya pemirsa kali ini saya berada di sebuah tempat dan ini ini sebenarnya seperti jalan ya mas Sefi ya cuman tidak terawat pemirsa jalan ini untuk turun ke bawah dan saya mendengar juga dari warga juga sih mas Sefi ini kalau di daerah sini berita nyeting gak terlalu apa namanya mas Sefi ya gak terlalu rame gitu ya tapi kalau di luaran mas Sefi rame banget diberikan orang kalau di tempat ini ada sebuah tempat untuk melakukan pesugian mas Sefi tapi banyak orang yang kesini banyak orang yang kesini tapi malah orang yang sini orang yang disini malah gak gak tahu mas Sefi garang sekali yang tahu cuman mungkin cuman segerintir orang yang tahu orang sini aslinya mas Sefi tapi yuk orang luar orang luar itu yang sangat ini banget Mas Sefi rame banget Mas Sefi menjelakan pesugian tempat pesugian ini makanya saya kesini saya ingin coba untuk mendatangi tempat pesugian tersebut sebenarnya pesugian apa saya juga belum tahu Mas Sefi mudah-mudahan sih kita bisa bertemu Mas Sefi sudah siap Mas Sefi kita baca Bismillah dulu Mas Sefi ini sepertinya tetunya dalam banget Mas Sefi bisa dilewatin ke jalannya nih Assalamualaikum Assalamualaikum krimis sudah mulai turun sudah mulai basah daun juga tapi kita lanjut aja Mas Yafi sampai sini kita kalau kita pulang lagi kan intinya tangan kosong Mas Yafi dapat apa-apa Bismillahirrahmanirrahim ini cukup-cukup susah jalannya Mas Yafi hati-hati Mas Yafi bawa kamera dengan seperti ada suara air Mas Yafi mungkin dibawah ada sungai Mas Yafi sepertinya sepertinya pekebunan warga di sini Mas Yafi cuma nggak ditanamin Mas ini jelnya seperti ini pemirsa naik turun-naik turun Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Yoleh Gwaib Hiroh Yilisar Hiroh Kodam Astagfirullahaladzim 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 saya seperti melihat di sini Mas Yafi seperti ada sebuah kerajaan di sini Mas Yafi Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim kok anehnya Mas Yafi ya mahluk yang ada di tempat ini itu apa ya seperti ini punggungnya itu seperti bulat Mas Yafi lebar bulat sih bulat kayak topi gitu Mas Yafi tapi Astagfirullahaladzim gimana ya seperti kura-kura gitu Mas Yafi cuma kalau kura-kura kan kalau kura-kura kan agak kayak helm Mas Yafi kalau ini agak ceper Mas Yafi jadi seperti topi gitu tapi ininya manusia Mas Yafi Astagfirullahaladzim seperti manusia ini mukanya Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim ini di bawah kita ada sebuah sungai Astagfirullahaladzim ini jalannya kemana Mas Yafi ini Bisa Mas Yafi bisa Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim ini semakin aurnya semakin kuat Mas Yafi kita turun ke bawah sini Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Assalamualaikum Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Assalamualaikum 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 Astagfirullahaladzim Hai ayo Mas 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 Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Assalamualaikum Astagfirullahaladzim semakin kuat Mas Evi orangnya Mas Evi ayo Mas deketin Mas deketin Mas saya juga sudah melihat Mas itu seperti ada orang di sini Mas Evi sebenarnya Mas Evi ada orang lagi ngapain Mas Evi sama diketin Mas Evi setelah juga lagi lagi kayak lagi bertapa Mas Evi nyata hati Mas Evi dia masih belum sadar pada tangan kita Mas Evi ada orang di sini di depannya tuh ada sebuah kain ini Mas Evi setelah kita akan membangunkannya pemirsa ini seperti bersemadi dia Mas Evi saya juga kurang tahun Mas Evi Assalamualaikum bangun siapa kamu ngapain di tempat ini kamu siapa? saya Udin saya ingin tahu Bapak ini ngapain di sini iya mungkin memang bukan urusan saya cuma saya ingin tahu si Bapak ini ngapain di tempat ini saya ingin tahu itu apa depan Bapak itu tempat tempat buat apaan tapi ini nggak ada isinya kayaknya ini Mas Evi ini memang nggak ada isinya boleh saya pegang tempatnya ini jangan tutup emang kosong Mas Evi nggak ada apa-apanya tuh menekahin doang nggak ada apa-apanya terus itu buat apa? itu disitu itu yang lakukan pesugian astagfirullah pesugian apa Bapak? saya ingin tahu pesugian nyai loreng astagfirullah pesugian nyai loreng loreng itu kan sama aja polang ya Mas Evi kalau bahasa jawanya polang itu pesugian nyai loreng atau nyai polang benar itu yaitu disini ratu penyu ratu penyu Mas Evi itu gimana Bapak caranya supaya Bapak bisa kaya bisa bertemu dengan ratu penyu itu terus kalau saya dikasih sesuatu sama dia tapi saya diterima sama dia seperti itu saya cuma ingin tahu coba saya ingin tahu gimana caranya dia lakukan ritual pengirsa untuk pemanggilan katanya memanggil nyai jadi di ini apa namanya dia meminta izin ke nyai polang apa nyai loreng supaya dia diterima di tempat ini kalau katanya dia diterima di pesugian tempat ini maka akan dikasih sesuatu Mas Evi di tempat itu kita kan lihat tadi kosong ya Mas Evi coba aja seperti apa setahun ini jangan ditiru penyiasa melakukan pesugian seperti ini ya Mas Evi apa isinya saya ingin tahu siap astagfirullahaladzim ini seperti penyu Mas Evi Mas Evi Mas Evi gak bisa mendekat cuma mendekat tep-teh-teh Mas Evi tadi kosong Mas Evi sekarang ada isinya Mas Evi sekor penyu di dalam sini Mas Evi bentuknya polang-polang Mas Evi hidup Mas Evi terus penyu ini mau kamu apain apa mau kamu pelihara apa gimana terus kalau setelah kamu bapak orang kamu pelihara kamu akan dapat uang jadi pemirsa penyu ini yang katanya akan mencari uang buat si bapak ini astagfirullahaladzim saya boleh ketemu sama ratu kamu kenapa saya gak ngapa-ngapain sebenarnya cuman saya ini cuman mau ngasih tau kalau jalan pesugian seperti ini tidak boleh itu namanya kamu menduakan Allah subhanahu wa ta'ala musrik maudubillahimindalik penguntungannya apa yang kamu ambil penguntungannya itu saya jadi kaya Mas kan biasanya memakan tumbal gak ada tumbal itu saya dikasih cuma-cuma gak mungkin gak mungkin pasti ada ininya Mas Sefi biasanya yang melakukan pesugian ratu penyu seperti ini Mas Sefi emang tumbalnya ini bukan orang lain Mas Sefi tapi dirinya sendiri jadi kalau dia menerima uang saya pernah mendengar juga Mas Sefi kalau dia menerima uang dari ini kulitnya itu itu akan seperti si penyu tadi Mas Sefi akan bunder-bunder seperti polang gitu Mas Sefi membentuk kayak seperti itu iya seperti itu jadi penyu itu sangkangnya itu iya penyu jadi bunder-bunder gitu polang atau itu merah bisa juga kuning dan itu akan gatel banget Mas Sefi dan biasanya kalau sampai penyu ini mati dia juga ikut mati Mas Sefi begitu kan yang bilang ratu kamu biasanya seperti itu kamu sadar seharusnya kamu kan punya istri punya anak istri itu saya kaya saya akan menikah lagi astagfirullahaladzim si on tohon Mas Sefi dia katanya menikah lagi kalau sudah kaya on tohon kan Mas Sefi astagfirullahaladzim ingat umur kamu itu udah tua ala ilaha ilallah harus kamu udah tua harus semakin mendekatkan diri lagi sama yang kuasa jangan berbuat seperti ini melakukan persulian seperti ini mungkin kamu bisa kaya tapi gak bakal selamanya yang ini saya kaya saya dapat uang banyak saya punya istri banyak aduh alhamdulillah ini kalian pengen dari sini kan ke sini naudubillah 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 min dalki Mas Sefi jangan sampai kita ikut-ikutan jalan seperti ini Mas Sefi ini jalan sesat kalau gak mau pergi astagfirullahaladzim kita berantam aja ayo ilaha iloh maka punya kekuatan apa dikasih kekuatan apa kamu sama ratu kamu astagfirullahaladzim dia menantang saya masih masih pegang mundur saya mau kenangan di tempat dimana astagfirullahaladzim keluarkan ilmu kamu coba saya ingin tahu ilmu apa yang diberikan ratu kamu ke ke kamu astagfirullahaladzim bantu doa mas bantu doa mas astagfirullahaladzim ternyata tidak sempurna apa mas Sefi astagfirullahaladzim dia pingsan mas Sefi pingsan dia mas Sefi astagfirullahaladzim dia cuma pingsan mas Sefi tidak mati alhamdulillah ini mas Sefi daripada penuh ini apa kasihan mas Sefi penuhnya kita lepasin aja mas Sefi biar penuhnya kembali ke pemiliknya ke ratunya mas Sefi tapi setelah ini kita harus cepat-cepat kembali mas Sefi biarin aja mas Sefi takutnya ratunya ini kalau udah begini gak terima mas Sefi jadi kita lepasin aja mas Sefi ya bismillah kamu saya lepaskan kembali ke ratu kamu dan orang yang melakukan persyukian ke ratu kamu sekarang udah pingsan jangan mengganggu dia lagi biarkan dia sadar sendiri biar dia sadar berarti tidak melakukan persyukian ke kamu lagi langsung ke dalam mas Sefi biar aja mas Sefi seperti ada yang bergemur mas Sefi kembali mas ratunya itu datang ke tempatnya mas Sefi di sini saya belum siap mas Sefi cepat 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 mas tidur saya belum siap sebelum sepi madapi tapi itu masih kita udah menjauh dari sungai itu Masya bih lumayan serangannya Masya tadi sampai membuat darah saya panas pemirsa Alhamdulillah orang tadi dia cuman pingsan enggak dianggap akan mati pemirsa terdiri sadar sendiri di pesan saya kepada kalian semua ya walaupun kita istrinya hidup dalam kesusahan yang saya biar jangan sampai melakukan persugian Masya bih Astagfirullah karena itu resikonya sangat tinggi Masya bih kalau enggak mungkin anak istrinya keluarganya jadi korban dia sendirinya akan jadi korban Masya bih Astagfirullah jadi Hai walaupun kita mungkin kerja ya cuman serabutan masyarakatnya cuman sedikit syukuri nikmati kasih betul saya bilang tadi sedikit-sedikit namalah akan menjadi bukit masyarakat semuanya sama sepiman pamit Assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas cepat mas jauhnya ratunya kesini Mas besok kita harapin lagi masih kalau dia enggak terima Mas hai hai